Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian secara resmi menerima laporan kenaikan pangkat pada 39 orang perwira menengah Polri yang dilaksanakan di Ruang Rupa Tama Mabes Polri, Jakarta. Kenaikan pangkat tersebut sesuai dengan surat telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprint Garis Miring 1596 Garis Miring HUM Garis Miring 2018 Garis Miring 29 Juni 2018 yang telah dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya dari Ajun Komisaris Besar Polisi menjadi Komisaris Besar Polisi. Dalam korps rapor kenaikan pangkat tersebut, Jenderal Polisi Tito mengatakan untuk kedepannya akan ada penghentian kenaikan jabatan ke pangkat kombes untuk sementara waktu karena anggota kepolisian yang berpangkat kombes saat ini sudah banyak. Orang nomor satu di kepolisian tersebut juga menyebutkan bahwa pejabat kombes sekarang sudah mulai meledak pada periode ini akibat dari dampak rekrutmen anggota kepolisian sebelumnya khusus pada tahun 1984 ke atas. Terakhir, Tito menerangkan pengereman untuk dinaikan pangkat menjadi kombes akan tertuang dalam aturan yang baru. Nantinya para AKBP akan diperpanjang masa tugasnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi penumpukan anggota yang berpangkat komisaris besar. Terutama yang berhubungan dengan anggota-anggota kombes ke atas. Jadi memang kita mulai mengalami saat ini periode di mana ada persoalan mulai berhendaknya anggota BORI, PAMEN BORI, kejahatan kombes. Kita mulai melihat bahwa ini dampak dari rekrutmen di masa lalu, khususnya pada angkatan 1984 ke atas. Dan ini berhubungan dengan anggota BORI, PAMEN BORI, PAMEN BORI, dan PAMEN BORI, dan PAMEN BORI, dan PAMEN BORI, dan PAMEN BORI. Dalam upacara ini turut hadir pula waka Polri Komjenpol Syafruddin, dan Korbrimo Polri Irjenpol Rudi Sufaharyadi, Kadifumas Polri Irjenpol Setiawasisto, Karopen Mas Difumas Polri Rikjenpol dan Iqbal, dan seluruh pejabat utama Mabes Polri lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!